Albert mulai menangis dan membiarkan Vito menyeka air matanya. Melihat Albert menangis terus, Vito pun merasa sakit hati, jadi dia pun mengancamnya. Woi, jangan nangis lagi. Kalau kamu nangis terus, aku akan cium kamu. Aku mau nangis. Apa hubungannya dengan kamu? Kamu keluarlah dulu. Albert memelototi Vito dengan berlinang air mata. Selesai ngomong, Albert pun menangis dengan semakin kencang. Albert merasa kalau dirinya menangis dengan lebih kencang, dia pun bisa menjadi agak tenang. Mendengar Albert ngomong dengan seperti itu, Vito pun menarik tangan Albert dan memeluknya. Dia merangkul pinggang Albert dengan satu tangannya lagi. Vito menundukkan kepalanya untuk mencium bibir Albert, kemudian dia memasukkan lidahnya ke dalam mulut Albert. Albert tertegun beberapa detik, dia menatap pria tampan yang ada di depannya dengan bengom. Kemudian dia tidak mendorong Vito, melainkan biarkan Vito untuk menciumnya. Ini membuat Vito merasa sangat senang. Kemudian Vito pun melanjutkannya. Tetapi pada akhirnya, Vito pun berhenti. Vito sangat menginginkan Albert, tetapi dia tidak akan memanfaatkan kesempatan seperti ini untuk melakukannya dengan Albert. Dulu bagi Vito, wanita hanya merupakan sebuah alat yang digunakan oleh dia untuk melampiaskan nafsunya. Tetapi Albert bagi dia pun sangat berbeda. Dia tidak ingin melakukan sesuatu yang bisa lukai Albert. Vito segera berhenti, tetapi Albert pun tidak ingin berhenti. Dia berinisiatif untuk mencium bibir Vito sehingga membuat Vito hampir kehilangan kendali. Jangan dilanjutkan lagi, Vito menahan dirinya dan menghindari bibir lembut Albert. Tetapi Albert tidak mau berhenti. Dia memasukkan tangannya ke dalam baju Vito dan membelai kulit Vito yang sudah memanas. Vito berusaha untuk menahannya, pertahanan dirinya hampir hancur. Aku, mau, wajah Albert pun terlihat sangat menawan. Saat mendengar Albert mengatakan itu, Vito pun merasa dirinya seperti sudah mau meledak. Kamu akan menyesal. Vito menolaknya dengan agak keberatan. Vito, suara Albert terdengar sangat lembut. Ini membuat Vito merasa sangat nyaman dan tergoda. Vito merasa kalau dirinya masih bisa menahan godaan seperti ini, berarti dia bukanlah seorang manusia yang biasa. Vito kembali mengendalikannya dan mulai menyerang Albert. Malam ini bagi Vito mungkin sangat singkat, tetapi dia juga sudah merasa sangat senang dan puas. Vito dengan Albert ke depannya masih mempunyai banyak kesempatan lagi. Hari berikutnya, saat Kina bangun, dia pun melihat Clayton juga sudah bangun, bahkan masih sedang menghisap bajunya. Baju Kina pun menjadi basah karena air liur bocah kecil ini. Kina merasa sangat terharu. Semenjak berpisah dengan anaknya selama tiga hari, sekarang saat bangun dia pun bisa langsung melihat Clayton. Ini adalah hal yang paling bahagia di dunia ini. Setelah menyesuaikan posisinya, dia pun menggunakan tangan kanan untuk menggendong Clayton. Kemudian Clayton mengangkat kepalanya dan menatap Kina beberapa detik, sudut bibirnya terangkat. Akhirnya Clayton pun tersenyum. Penjahat kecil, Kina tersenyum dan bergumam di dalam hati dengan sambil mencubit pipi Clayton. Clayton menarik baju Kina, detik sebelumnya dia masih sedang tersenyum, detik berikutnya dia pun mulai menangis. Karena pita suara Kina masih mengalami gangguan, jadi dia tidak bisa membujuk anaknya dan hanya bisa menyusuinya. Clayton tidur dari malam tadi sampai pagi dan tidak memakan apapun, dia juga sudah kelaparan saat diberi asi dia pun meminumnya dengan kuat. Ezra yang pergi ambil sarapan di ruang tamu pun masuk. Saat melihat Kina sudah bangun dan sedang menyusui Clayton, dia mengerutkan keningnya. Kemudian dia pun berjalan menghampiri mereka. Sudah bangun ya? Gimana sekarang? Ezra meletakkan sarapan di atas meja. Lalu dia baru menyadari Kina masih tidak bisa mengeluarkan suaranya. Kina tersenyum dengan tampak pucat. Dia menggelengkan kepalanya dan mengambil HP yang ada di samping. Aku baik-baik saja. Bantu aku gendong Clayton dulu. Aku akan menyusui dia sambil duduk saja. Um, Ezra menggendong Clayton dan mengatur posisi ranjang. Saat Clayton lepas dari pelukan elbunya, dia pun langsung menangis. Kina pun langsung mengulurkan tangannya untuk gendong Clayton. Bocah nakal ini kok menangis terus. Ezra mengerutkan keningnya dan meletakkan Clayton di dalam pelukan Kina. Dia lebih suka menangis dari perempuan, sama sekali tidak memikirkan maminya. Kina memelototinya. Kemudian dia pun mengetik, Clayton adalah bocah nakal. Tetapi kamu adalah ayahnya dia, berarti kamu adalah orang nakal juga. Kamu adalah istriku, Ezra pun menjawabnya. Kina pun terdiam. Aku gendong dia dulu. Kamu pergi gosok gigi dulu. Nanti menyusui dia dengan sambil sarapan saja. Ezra berkata, Ezra tidak tega melihat Kina menyusui Clayton dengan kelaparan. Aku menyusui Clayton dulu. Nanti baru sarapan, jika tidak dia akan menangis lagi. Kina menggelengkan kepalanya dan berkomunikasi dengan Ezra melalui tulisan di HP. Kina tidak tega melihat anaknya menangis terus. Saat melihat Clayton menangis, dia pun merasa sakit hati. Ezra menatap Clayton yang berlinang air mata, kemudian dia pun menyerah. Oke kalau gitu, aku keluar bentar. Ezra mau pergi memberitahu Albert bahwa Kina sudah dibawa pulang. Di luar kamar rawat Albert terdapat seorang pengawal. Saat pengawal itu melihat Ezra, pengawal itu pun langsung menyapanya. Pagi tuan muda kedua, tuan muda ketiga lagi di dalam. Ezra mengerucutkan bibirnya. Dia merasa Vito harusnya sudah memberitahu Albert. Pengawal itu merasa Ezra sedang tidak senang. Jadi dia pun langsung menjelaskannya. Tuan muda ketiga masuk ke dalam dari tadi malam dan masih belum keluar sampai sekarang. Maksudnya adalah sekarang tidak boleh masuk, agar Ezra bisa memahaminya. Aku tahu, pengawal sudah ngomong dengan seperti ini. Kalau Ezra masih tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tentu saja dia sangat bodoh. Kemudian Ezra pun berjalan ke kamar rawat Kina. Kina sedang menyusui Clayton, saat melihat Ezra masuk ke dalam kamar dia pun langsung menatapnya. Aku mau kasih tahu Albert kalau sudah menemukan kamu, tetapi Vito sudah lebih dahulu memberitahu dia. Ezra berjalan menghampirinya dan menjelaskannya. Mendengarkan ini, Kina pun mengangguk, oh ya, Ahri adalah seorang pria. Kina mengetik tulisan di HP dan memberikannya ke Ezra. Kina sebelumnya juga tidak pernah menyangka Ahri adalah seorang pria, mungkin Ezra juga tidak pernah memikirkannya. Bagaimanapun kalau dilihat dari luar, Ahri mempunyai semua yang dimiliki oleh seorang wanita, kaki panjang yang mulus, tidak ada jakun, bahkan suaranya masih sangat lembut. Memikirkan suara Ahri yang bisa berubah dan kemaluannya, Kina seketikapun merasa sangat jijik. Ekspresi Ezra tampak aneh, beberapa detik kemudian dia pun berkata, aku tahu. Kina pun melihat Ezra tidak kaget sama sekali, apalagi Ezra mengatakan, aku tahu, dan bukan aku sudah tahu. Setelah Ahri datang ke kota Leicester, kemudian aku pun tahu dia adalah seorang pria. Ezra masih belum selesai ngomong dan dia pun sudah dipukul oleh Kina. Kamu gila ya? Ezra merasa kaget dan berkata dengan marah, lenganmu masih ada luka, mau pukul mana? Langsung kasih tahu aku saja akan aku pukul sendiri. Awalnya Kina pun memelototinya dengan marah, tetapi setelah mendengarkan perkataan Ezra dia pun tidak marah lagi. Kamu tahu dia adalah seorang pria, kok tidak kasih tahu aku? Kina mengetiknya, tiga tanda tanya itu menandakan Kina merasa tidak senang. Pada saat itu aku masih belum tahu dia adalah bandar narkoba. Aku takut setelah kamu tahu dia adalah seorang pria, kamu akan merasa tidak nyaman. Saat itu aku juga tidak tahu dia akan stay di kota Leicester begitu lama, jadi aku pun tidak kasih tahu kamu. Ezra menjelaskannya, Kina merasa pemikiran Ezra agak berbeda. Jika ada orang yang menginginkan dirinya tidak peduli adalah seorang pria atau wanita, Kina pun akan merasa tidak nyaman di dalam hati. Hanya saja, sepertinya ada yang aneh. Kina mengambil HP dan mulai mengetik, Aku ingat kamu dengan Ahri pernah bilang, saat kalian masih bersekolah, karena dia sentuh kamu, kamu jadi alergi. Kemudian dia juga tidak bisa menahan pendapat orang di sekolah dan bunuh diri. Kalau gitu, kenapa sekarang dia bisa menyentuh kamu? Apalagi, apalagi Ezra tadi mengatakan setelah Ahri pulang ke dalam negeri, dia baru mengetahui Ahri adalah seorang pria. Jangan-jangan Ahri sudah menyembunyikan jendernya sejak kecil. Pria yang menjadi seorang wanita, jika memang seperti ini, ia terlihat terlalu licik. Apalagi, dulu Ezra bahkan alergi terhadap Ahri, tetapi sekarang pun tidak lagi. Semakin memikirkannya Kina pun merasa bingung, dia merasa sangat pusing setelah mendengarkannya. Aku akan ceritakan masalah ini ke kamu dari awal. Melihat Kina tampak bingung dan penasaran, Ezra pun merasa Kina sangat imut. Kemudian Ezra pun mulai menceritakan rahasia Ahri. Ahri adalah anak kembar, dia punya seorang kakak. Saat itu yang mati adalah Ahri, sedangkan sekarang yang masih hidup adalah Lucinta. Saat Ahri bunuh diri, keluarga Siller pun sedang sibuk untuk urus dokumen imigrasi. Setelah Ahri bunuh diri, mereka dengan keluarga Okto pun tidak berkomunikasi lagi. Kemudian setelah keluarga Siller imigrasi keluar, pun terdapat kabar Lucinta mati karena kecelakaan. Lalu kami pun mulai berkomunikasi lagi. Hanya saja semua orang pun tidak ada yang mengungkit masalah kakak beradik ini. Sampai tahun lalu, saat keluarga Siller tiba-tiba pulang ke kota Leicester, mereka pun datang ke rumah kami. Kemudian Lucinta pun memakai identitas adiknya. Masalah selanjutnya harusnya kamu juga sudah tahu. Kina pun merasa kaget dan bengong setelah mendengarkan masalah ini. Ahri sudah mati pada saat itu. Kemudian Lucinta merubah dirinya menjadi Ahri dan menggunakan identitas Ahri untuk mengejar pria ini. Adegan gila seperti ini, mungkin di satu negara R juga tidak akan ada penulis yang berani mengarang cerita seperti ini. Kamu melamun ya, Esra pun mengulurkan tangannya di depan mata Kina. Kina pun ingin ngomong, lalu dia baru menyadari bahwa dia masih tidak bisa mengeluarkan suara. Kina mengetik Ahri namun dia pun menghapusnya, dari dulu mereka suka padamu? Tidak tahu, Esra menjawab dengan langsung, lalu dia pun menjelaskan lagi. Setelah Ahri mengungkapkannya padaku, aku baru tahu dia suka aku. Keluarga Okto dengan keluarga Siller punya hubungan yang dekat, tetapi aku juga tidak boleh terlalu dekat dengan perempuan, jadi aku hanya lebih dekat dengan Lucinta. Apalagi pada saat itu Esra hanya memikirkan Kina saja. Mendengarkan ini, Kina pun merasa sangat kaget, bahkan sampai dia tidak bisa menahannya. Jika dipikirkan juga benar, kalau Ahri tidak mengungkapkannya, Esra mana mungkin bisa mengetahui ada orang yang menyukainya. Sekarang Esra pun menjadi agak pandai dikit dalam hal percintaan, ini pun karena dirinya. Memikirkan kakak beradik ini menyukai seorang pria yang sama. Kina juga tidak tahu harus mengatakan apa, hanya saja, mengenai hubungan Esra dengan Lucinta, Kina pun memikirkan ini. Tidak disangka Lucinta adalah orang seperti ini, kamu anggap dia sebagai teman, tetapi dia mau tiduri kamu. Kina mengetik di HP dan langsung memberikannya ke Esra. Setelah memikirkannya, Kina pun tersenyum, aku anggap kamu sebagai teman, tetapi kamu tiduri aku, kata-kata ini sangat tepat. Melihat Kina yang tampak senang, wajah tampan Esra pun terlihat serius. Dirinya diinginkan oleh orang lain, kenapa Kina tidak cemburu? Kenapa begitu senang, melihat suamimu diinginkan oleh orang lain, kamu sepertinya sangat senang? Esra berkata dengan dingin, seolah-olah jika Kina mengatakan iya, Esra akan memukul pantatnya dengan kuat. Setelah mendengarkannya, Kina pun langsung mengetik, tidak. Kamu milik aku, siapa yang berani pikirkan kamu, M. Bagus. Esra membelai rambut Kina dan merasa sangat puas dengan jawaban Kina. Dirinya milik dia, ini adalah perkataan yang biasa, tetapi bagi Esra pun sangat unik. Tampaknya Lucinta sangat mencintai kamu, Kina mengetik lagi. Demi dekat dengan Esra, Lucinta pun rela untuk menjadi seorang wanita. Aku juga sangat mencintai kamu, Esra berkata. Selesai ngomong, Esra pun tertegun. Dirinya, sepertinya dia tidak pernah katakan cinta kepada Kina. Biasanya dia hanya akan bilang suka dan sejenisnya. Kina juga tertegun, Esra bilang kalau dia mencintai dirinya. Dirinya tidak salah dengar, dari dulu Esra tidak pernah mengatakan ini. Tadi kamu bilang apa, coba bilang sekali lagi, Kina pun langsung mengetiknya. Aku bilang aku sangat cinta kamu, Esra mengulanginya. Dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Perkataan ini membuat Kina merasa sangat terharu. Esra tidak pernah mengatakan perkataan seperti ini kepada dirinya. Lain kali aku tidak bilang lagi. Karena kamu akan langsung nangis setelah aku bilang, Esra mengerutkan keningnya. Kina bilang dia suka mendengarnya. Tetapi setiap Esra selesai bilang Kina pun akan menangis. Tidak boleh kalau kamu berani tidak bilang. Aku akan pergi cari orang lain yang ingin bilang ke aku. Kina memelototi Esra dan mengancamnya. Sampai jumpa. Terima kasih.